Intro Sebanyak 250 perempuan dari Perhimpunan Perempuan Indonesia Emas mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Di pembelian presiden 2024, menurut mereka pasangan Ganjar Mahfud dinilai peduli terhadap perempuan. Berlokasi di kawasan Jalan Otista, Kota Bandung, sebanyak 250 lebih perempuan dari berbagai profesi berkumpul dalam kegiatan diskusi dan deklarasi dukungan pada pasangan capres Ganjar Mahfud. Ketua Umum Perhimpunan Perempuan Indonesia Emas, Hemasari Dharma Bumi, menjelaskan alasan mereka mendukung Ganjar Mahfud MD karena keduanya memiliki rekam jejak yang sangat baik dan berpihak pada masyarakat kecil, miskin, hingga penanganan stunting. Menurut Perimas, dua periode pilpres sebelumnya perhimpunan ini juga mendukung Jokowi dan kini berlanjut untuk pilpres 2024 mendukung Ganjar Mahfud. Dengan alasan bahwa pilpres ini masalah keberlanjutan kepemimpinan yang sudah baik dilakukan presiden Jokowi dengan tetap menstabilkan arah pembangunan dan arah menuju Indonesia Emas. Kami melihat Pak Ganjar itu punya rekam jejak yang sangat berpihak pada masyarakat kecil karena kami adalah organisasi masyarakat kecil. Jadi semua program-programnya kami amati ya, keberbiakannya pada rakyat-rakyat miskin, program sekolah SMK berasama, program pembangunan banyak sekali industri-industri pada karya di Jawa Tengah, kemudian stunting juga berkurang, semuanya itu berfokus pada rakyat miskin, rakyat kecil. Dan sebagai rakyat kecil, kami mendukung pemimpin yang berpihak pada rakyat kecil. Pilpres itu masalah bagaimana kita bisa melanjutkan kepemimpinan baik yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan tetap menstabilkan arah pembangunan dan arah menuju Indonesia Emas. Emasari menambahkan Mahfud MD menjadi sosok wakil yang tepat mendampingi Ganjar Pranowo yang memiliki segudang pengalaman dalam kepemimpinan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Ibnu Roshad melaporkan. Terima kasih.